nah ini dia bahan utamanya nanti langsung kita campur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat YouTube kali ini mamang sayurnya belum dateng jadi masak bahan seadanya dulu ya buat sarapan nah ini aku punya jagung manis dua sisir tadi udah aku bersihin dan aku sisir kemudian ada wortel ini aku siasati ya biar yang enggak suka wortel nanti bisa aku campur di bawang jagung atau datar jagungnya dan ini dia bahan-bahannya ada tiga siung bawang putih bawang merah sesuka pokoknya opsional deh buat kalian semuanya terus labai hijau cabai merah keting ini namanya cabai dikampar kalau di sini ketumbar bubuk kemudian daun jeruk ada gula garam ini ada sedikit kalung jamur biar menambahkan rasa yang enak banget nah ini ada tepung terigu nih biasanya aku pakai telur berhubung ada telurnya juga habis jadi tanpa telur jadi bikin bakwanya tanpa telur yuk stay tune ya kita haluskan semua bumbu ya tak ulek cepet-cepet aku udah aku halusin kejadian tunggu sampai halus ya nah ini udah cukup halus maaf kameranya agak goyang udah agak udah halus ya kita lanjutin lagi udah agak halus ini aja nanti langsung kita masukin ke sini nih kita campur semua bahan nah ini dia bahan utamanya nanti langsung kita campur nah ini dia Mari kita campurkan sini ya atau kita tumbuk aja ya lama enggak nanti soalnya dibikin dua versi sih yang enggak pedesan enggak pedes kita buat dulu yang enggak pedes nah kasihan kalau kepetesan lambungnya enggak kuat kan ya ini tadi bumbu yang enggak pedes kita campurin dulu ya bumbu yang enggak pedes gitu ya pedes sih cuma dikit aja kita campurin air ya biasanya sih pakai telur tapi berhubung telurnya lupa belum beli habis tinggal nunggu abang sayurnya aja nah kita campur dulu ya ini sebagian nanti kita ulek juga sih tunggu proses uleknya ya dan kita ulek ya nanti biar ada kranci-kranci nya kalau yang tadi cuma di apa namanya di tabur nah kalau ini nanti ada kesannya agak lembut gitu lembut campur kranci kalau digoreng bisanya ada kutus-kutusnya orang bilang seperti itu yang kita halusin lagi nanti kita campur juga kok ya tenang aja pasti bersatu udah lama karena telur pesenanya udah dateng jadi ya dengan terpaksa kita buat dua adonan ya pakai telur satunya yang satunya nggak pakai telur selanjutnya nanti kita bedain bahwa mana yang pakai telur dan yang nggak pakai telur tetap stay tune nah ini dia tadi kita tuangin lagi habis itu kita panasin koknya udah udah nanti dirasa cukup panas belum sih belum panas sih oh ternyata mbak telurnya bau mie udah dateng udah udah terlanjur nggak pakai telur tadi udah ini aja nanti kita masukin ya tunggu sampai agak mendidih-mendidih dikit ya kita ambil sedikit sedikit ini enggak pedes enggak gitu pedes cuma biasa aja nanti untuk yang adonan kedua pedes mungkin warnanya agak lebih gelap ya ya kita masukin satu persatu bisanya cuma biasa nggak usah dicetak nggak tunggu dulu sini udah udah cukup-cukup panas kita masukin seperti ini aja pokoknya paling buat yang tidak pedes cuma buat empat atau lima ya sih ternyata lebih mengembang kalau pakai telur ya biasanya memang pakai telur nah ya ini dia yang pedes nanti akan lebih mengembang tunggu ya sampai matang kita balik dulu nih nah sudah golden brown kita angkat dulu ya kalau tiap pagi itu saya ditemani sama suara burung yang terkutup nih tiap hari gitu jadi suasana rumah kekeduh gitu nah kita angkat ya udah ya udah ya tadi kita serokin udah matang ulang-ulang kalau di daerah saya ini namanya pelas tapi biasanya tanpa wortel kalau disini udah dimodifikasi ya jadi bakwan jagung daerah jagung dan masih banyak nama lainnya dan see you see you apa mau ngomong apa lupa haper soalnya nah see you in the next resep ya 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 ya